Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Salatu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati yang saya banggakan Abuya G.H. Muhtadi Ijin mbah saya ada di depan Yang saya hormati yang saya banggakan Ibu Megawati Soekarno Putri Ketua Umum PDIP Yang diwakili oleh Mas Hasto Sekretaris Jenderal PDIP Yang saya hormati Pak Usman Sabta Udang Ketua Umum Hanura Yang saya hormati Pak Aritanu Yang saya hormati Ketua TPN Wabil khusus kebanggaan kita untuk Indonesia Bapak Ganjar Pranowo calon presiden Republik Indonesia Yang juga kita banggakan Profesor Mahfud MD calon wakil presiden kita Dan rekan-rekan sekalian Para relawan TPN, TPD, dan TPC Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati dan saya banggakan Waktu tinggal 45 hari lagi Saya ingin mengajak kepada rekan-rekan semua Mengingatkan bahwa hari ini kita tinggal menghitung hari 45 hari Partai Persatuan Bangunan dengan nomor 17 Konek dengan 45 Perjuangan 17 45 Kita mulai dari hari ini Partai Persatuan Bangunan Saya sebagai nakoda Sejak awal Melalui ikhtiar konseptual Spiritual Kita lakukan Untuk melanjutkan Indonesia Menyongsong Indonesia emas Hanya satu Yang bisa melanjutkan cita-cita Sang proklamator kita Untuk membangun negeri ini menjadi negeri Negaranya kuat Rakyatnya sejahtera Siapa yang bisa menjelanjutkan Adalah Pak Ganjar Pranowo Dan itu diakini oleh Partai Persatuan Bangunan Sejak awal Apalagi didampingi oleh Profesor Mahfud MD Bapak Ibu sekalian Bangsa kita adalah bangsa pejuang Dimana kita semua melanjutkan perjuangan itu Untuk apa? Mengawal perjuangan itu Yaitu karena negara kita sudah memilih Menjadi negara demokrasi Esensi dari demokrasi itu adalah Kedaulatan di tangan rakyat Karena itu 45 hari ke depan Kita semua bertugas Untuk menghantarkan kedaulatan rakyat itu Dengan tulus dan jujur Rakyat tidak perlu takut Karena kita punya Pak Mahfud Rakyat tidak perlu gentar Karena kita punya Pak Ganjar Rekan-rekan sekalian Saya minta waktu sedikit lagi boleh ya Sebentar lagi Indonesia akan menyongsong Ledakan penduduk mencapai 300 juta jiwa Dan akan diisi oleh Kaum generasi Z dan Melnial 65% Karena itu Tidak boleh pemimpin Indonesia Nanti ke depan Pemimpin yang tidak berpengalaman Mengurus rakyat Kita butuh Pemimpin yang berpengalaman Mengurus rakyat Kita butuh Pemimpin yang bisa Memastikan Kepastian hukum Yaitu penagakan hukum Karena apa Bapak Ibu sekalian Rekan-rekan semua Rakyat kita mengendaki Butuh adanya lapangan kerja Untuk menghantarkan adik-adik kita Yang 65% itu Anak-anak kita juga butuh Fasilitas kesehatan yang baik Fasilitas pendidikan yang baik Maka pasangan Ganjar Mahfud Adalah pasangan yang bisa Menghantarkan Indonesia Untuk menjemput Indonesia Bonus demografi Menuju Indonesia emas Itu sudah kita yakini Dan saat ini adalah Menjadi tugas kita semua Jangan lupa Bahwa para pejuang-pejuang pendidiri negeri ini Menghadapi moncong senjata Menghadapi pesawat tempur Tidak pernah takut Jadi rekan-rekan semua Bergandeng tangan Dengan partai politik pendukung Para relawan Untuk kita menghantarkan Agar kedaulatan itu Betul-betul Dimiliki oleh rakyat Sehingga rakyat akan kita hantarkan Menuju kesehatan lahir dan batin Bersama dengan Pak Ganjar Dan Prof Mahfud MD Sanggup kita? Sanggup Saya ajak yel-yel rekan semua Kalau saya bilang Indonesia adalah negeriku Ganjar Mahfud adalah presidenku Sanggup? Sanggup Indonesia Ganjar Mahfud Takbir Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih